Hari keempat Hari ini cerah, nggak hujan, nggak raya kemarin Dan sedikit lebih cepat hari ini kita keluar dari kamar Sedikit lebih cepat Sedikit lebih cepat Ya, beda-beda sejam lah Jadi sekarang kita mau makan Bersama Sasha Refina Terima kasih Kita hari ini mau makan yang kira dulu Soalnya dari kemarin Sasha pengen makan ramen Rame, aku cari yang halal Agak deket sama apartemen kita Terus mau ke Harajuku Street Sama mau ke Omotesano Hills Di Harajuku Street kita mau bikin konten transisi yang... So dark Ya, di Harajuku Street tuh gang-gangnya tuh estetik banget buat koto-koto buat bikin konten Tapi kalo malam mana aku pengen tetep ke si Buya Crossing lagi Karena aku belum sempat bikin konten yang proper di sana rumahnya Rame banget, gila, tapi kayaknya ramennya juga rame deh Ini namanya Restoran Ikiran Ramen Halal Oh nggak tau mau makan aku ya? Kak, aku mau yang pakai telur gitu Kak Oke Yang beef sama pakai telur Ternyata, aku mau yang pakai telur Ternyata, aku mau yang pakai telur Change the plan Karena nggak ada beefnya Gigi waku Walaupun Gifaku aduk Walaupun Gifaku ada di Indonesia Kita coba, disini katanya lebih enak Gifaku, tapi Gifaku di Gukaku itu beda ya guys Dan di sini nggak boleh makan guys Beda Jadi Gifaku ini nggak boleh bikin 8 ala katsu Jadi aku mau makan ini Cuma itu pas aku tuh nggak ada beef sama Dia cuma ada foto Nanti aku cakap lagi Ketua yang mau tersusun Jadi... Ehh... Gifaku di Gifaku Gifaku di Gifaku Gifaku di Gifaku Oh, udah mau makan Oke, terima kasih Change the plan Change the plan Ya lagi umur, udah banyak ya? 16.00 Udah tulisannya, nih tulisannya Kita coba masuk kerasaan ketiga ya Ini kalo di Jakarta apa tuh? Lupa namanya? Ini yang pertama Tunggu 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 Ih, istri aku makannya banyak Abis nggak nih kira-kira? Bukan Tunggu 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 Oke, terima kasih Ya Ini termasuk restoran yang kita asal aja masuk Tapi enak Nah kalo makanan nggak bisa diboongin Tunggu 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 Ini nilai makanannya sih 9 per 10 Karena bener-bener enak banget Gyukatsu Apa tulisannya? Gyukatsu Kyoto Style Beef Katsu Enak banget.. Parah New Partai Ini kita udah di arah Joko, jadi kita naik taksi. Tidak tahu nih mau kemana. Ada gulali, gulalinya lucu nih. Pakai si pastit. Ini krep. Eh, tapi tutup ya? Eh, tutup. Banyak kali. Banyak-banyak. Bawa bukan. McD, guys. McD-nya ada Green Smoothie. Menurut aku, harus nyobain McD di seluruh negara yang kita datang dengan. Karena rasanya beda-beda. Iya sih. Makan lagi. Iya, banyak banget. Sama Kapio, kerjanya makan. Makan lagi. Tapi mochi strawberry-nya mana? Makan. Coba ya kita cari di sini ya. Sekarang mau beli krep, karena krep itu... Itu ngantri. Makanan street food yang paling terkenal di orang Indonesia. Apa krep itu dari sini dia? Ini, Kak. Yang manis atau yang asin? Nantrinya kayak gitu loh. Satu manis atau asin sekali. Oke. Wah, ternyata panjang. Oh, ini strawberry coklat cake. Dalamnya ada coklat cake-nya, ada strawberry-nya. Ini... Apple custard cream. Apple custard. Ini almond coklat. Full of cream. Ini mau bikin konten. Mau bikin konten apa? Anak dim. Makannya kayak gini atau gini? Ini cuma paling 2000 kalori ya. Jangan pun sampai lupa nge-vlog. Beginilah kalau nge-vlog mandiri. Jadi kalau ke Harajuku, ke Takasio harus banget... Cobain krepnya. Terus aku tadi tuh beli yang... Apple custard cream. Apple custard cream. Kenapa? Aku... Nggak tau juga. Karena aku suka banget Apple. Kita coba ya. Yang juga yang... Ini udah aku makan dengan... Tapi nggak suka. Wow! Ini enak banget juga. Jadi kalau di sini itu... full of makan, guys. Makanannya enak-enak. Ini kita lagi ngejar street food-nya. Cuma ini Pepe enak banget. Dia nol nikotin. Rasanya apa? It's a strawberry milkshake. Enak banget. Cuma nggak ada throat heat-nya aja itu, guys. Tapi aku suka. Karena kan sebenarnya aku bukan proko sebenarnya. Aku cuma pakai rasa-rasa manis dan dingin. Tapi ini bener-bener enak banget. Cuma ada di Jepang. Jadi Jepang itu fabnya nggak boleh ada nikotin-nya. Jadi... Relax aja. Nol nikotin. Guys! Sudah jadi... Ini yang original gue. Itu makannya... Bisa! Our second food! Belum nyampe sejam nih Harajuku. Udah makanannya banyak banget. Welcome to Violentia's Life. Jadi ini tuh foreign dog meatball. Aku punya yang original. Punya kakiru yang rainbow. Jadi... Let's try. Let's impatient. Apa ini yang tuh? Hmm... Emang nggak ketarik sih. Panas. Panas. Lebih suka. Lebih enak. Kayak asin manis. Ini namanya aku bakal lebih enak kalau ini nggak apain pula. Aku ketarik. Tuh. Jadi berapa rasanya? Belum bisa makan ya? Belum bisa ngomong ya? Belum bisa ngomong ya? Oh lah bang. Nih yang mau nyari ini namanya nih. Gramaro. Gramaro. Ada yang rainbow juga. Yang dimakan Cavio. Lensi aja. Ya loh Cavio. Ini perutnya udah nggak nampung loh Cavio. Enak. Kok punya kamu begitu sih? Ya punya. Aku nggak kayak gitu. Aku penuh deh. Ini yang mau bikin sepatu-sepatu perform ya. Ini baju perform guys. Kalau aku jemputin. Pemparamu. Juga lah tapi kalau kejapak-japaknya. Apa? 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 Apa itu? Terima kasih. Ini dia mau beli yang gede, mau taro dimana, bawahnya gimana. Ini buat nanti anak aku tuh bukan buat aku. Yaudah yuk. Kita dulu lah. Ini namanya Sanrio guys. Hello Kitty and fans disini semua. Cetasnya mau beli yang ini. Ini namanya panjang tuh pas bayar aja panjang. Friday night in Tokyo. Kita mau makan, mau jadi makan. Sekarang tuh di Shinjuku tuh udah rame banget orang-orang. Karena udah weekend juga. Jadi bener-bener rame, Paul. Aneh banget, Paul. Ada banyak orang di sini. Ini aku suka banget nih. Apa itu Shirashi? Tapi di atasnya ada. Sashimi segala macem. Kayaknya... Kayak... Kayak Honu ya, Kak? Iya, Honu. Mirip Honu. Mirip Honu. Kita rencananya... Wah rencub banget, ada apa nih? Kayak deh, pada pake kostum-kostum nih. Ini kayaknya mirip-mirip si... Iya, ini kayaknya enak deh. Kayaknya mirip pisau maru. Tapi ini kayaknya enak. Sini aja yuk. Jadi ini bener-bener pas di depan grocery hotel. Gila, gila. Kayaknya full ya? Ini aku nggak jadi ya? Sini! Daritan sini yang kita makan pertama. Oh. Ini bener itu yang mau maru-maru. Iya, Kak. Yang kemarin aku udah... Iya, Kak. Yang udah kita makan kan itu? Iya, kan. Soalnya kayaknya menu-nya sama banget. Nggak mungkin. Ini Kizuna Sushi. Disini ada Kizuna Sushi. Kayaknya ini juga enak. Sumpah kayak rame banget deh di Mas Injuku ini. Karena deket sama pusat... Pusat party ya. Di belakang sana ada kabut kicu. Jadi itu banyak pusat party di sana. Makanya ini orang-orang Friday night tuh ya pada keluar. Lihat deh betapa rame-nya. Sebenarnya kita lagi nyari makan malam. Cuman tiba-tiba di situ ada mochi strawberry. Terus dia excited. Tapi jangan nunggu kita harus makan main course-nya dulu. Jadikan... Oh my God! Jadikan mochi strawberry itu sebagai dessert. Karena nanti kalau kita kebanyakan jajan tuh Perutnya full lagi kayak tadi. Aku tuh tadi perut aku tuh udah keren banget. Di bagian sini kayak udah keren banget. Kayak udah... Aduh gila perut gue penuh banget. Kasiyo. Gue disuruh makan mulu. Udah gitu. Mana siap makan tuh gue disuruh abisin. Nggak boleh nggak abis. Jadi perut gue... Penuh! Oh my God! Ini rame banget guys. Aku nggak tau ini apa tapi kayaknya ini ada ya. Street food gitu deh. Asli di Jepang ini tuh aku... Aku tuh bukan yang suka banget makan... Makan, 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 makan gitu. Tapi pas selama di Jepang ini tuh rasanya tiap... Tiga jam atau dua jam sekali tuh aku lapar. Terus kayak... Kalian lihat deh. Untuk makanan-makanannya tuh ditempel-tempel di depan restorannya. Jadi kita yang lewat tuh yang tadi nggak pengen makan jadi pengen makan. Ngerti nggak lo? Akhirnya memutuskan untuk makan di Itamai Sushi. Yang tadi aku kasih lihat. Dan waiting list masih ada tiga nama di atas kita. Di Jepang ini... 20% jalan-jalan, 80% makan. Kita makan. Kita makan, kita makan, kita makan, kita makan. Sekarang kita makan, nanti kita makan. Masih mau tidur, kita makan lagi. Bisok baru-baru makan lagi. Satunya mau makan lagi. Makan siang, makan sore, makan... Makan maghrib. Ini klien gue. Ini persoalan ke Tio yang baru di kamerah. Dinda wakil kawasan. Kasih ya, sambil kuya. Terima kasih. Cantik. 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 Campur. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang aku mau nge-review salmon kasirnya di Itamai Sushi. Sebenernya ikan salmon disini mah jujur aja ya. Kalau gue harus nge-reviewkan salmon gue tanya. Bang berubah ke salmon kalau berenang dari satu suara 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 serangan. Terasa ramai. Kan enggak? Kan enggak sayap. Terima kasih. Ini enak banget. Asal salmon. Enak, Kak. Akuersi. Yang dipikin sampai di Tlalya. Ya. Aku setiap pour the last. Enak banget. Ini enak. Ini aku dothon si pene-nya. Rasau. Ini aku dothon si pene-nya di yang terakhir. Iya dong. Ini bein yang baru. Ini taro, ini taro, taro, ini taro. Oke, hari ini kita tutup dengan makan. Jadi pokoknya... Kita mau cari tempat mijit soalnya badanku rentek banget. Ini tulang punggungku berasanya udah remut. Otot-otot yang ada di belakang sana juga Serasa ya udah menyakiti perutku. Jadi yang sakit perut ini sebenarnya bukan sakit perut, tapi sakit pinggang. Default itu kebanyakan makan, 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 dan makan. Kita belum ke... Terus ke Life Food. Karena kita nyari duit buat makan. Nyari mata, makanya itu. Mungkin besok atau lusa, kita baru kayak ke Mont Fuji. Baru kayak ke US Universal Studio. Lusa, lusa. Besok kita mau ke Sukijimarket makan lagi. Iya, makanya masih lusa ya. Mungkin nanti kita ke Disney Land atau Disney Sea. Kita lihat aja windshield-nya ya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di Day 5. choose film3 Mhm... Gendung ke